Intro Liga Euro harus segera diganti Unai Emery Trophy Pelatih Chelsea Thomas Tussle lontarkan Sanjungan kepada Unai Emery Menjelang pertandingan mereka melawan Villarreal di Piala Super UEFA pada 12 Agustus mendatang Itu akan menjadi Peluang pertama The Blues untuk meraih Trophy musim 2021-2022 Mereka akan Menghadapi Villarreal Asuhan Emery yang musim lalu memenangkan Liga Euro Dalam konversi persnya bersama UEFA Thomas Tussle mengatakan Ini adalah cara lebih baik Untuk memulai musim dengan final Euro Mantan manajer Arsenal Emery memenangkan Liga Euro Dengan rekor mengesankan Itu adalah kali keempat baginya Menjuarai kompetisi kasta kedua Eropa tersebut Setelah 3 tahun berturut-turut Membawa Sevilla memenangkan Pada tahun 2014-2016 Torehan tersebut Membuat Emery menobatkan dirinya Sebagai pelatih tersukses di Liga Euro Mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang Giovanni Trapattoni dengan 3 kali juara Tussle sendiri menaruh respek pada Emery Pelatih yang juga sempat melatih di Paris Saint-Germain Dan berguru bahwa Liga Euro harus segera diganti nama dengan Unai Emery Trophy Saya sangat menghormati Villarreal dan Emery Maksud saya Mereka harus segera menyebut Liga Euro Sebagai Unai Emery Trophy Lanjutnya Saya pikir mereka akan mendekati pemain dengan tanpa beban Kami akan melakukan semua yang kami bisa Untuk merebut trofi itu Chelsea akan berusaha Membawa trofi tersebut ke Stamford Break Tahun ini Setelah 3 kali gagal ketika melawan Atletico Madrid Prian Munchen dan Liverpool pada tahun 2012, 2013, dan 2019 Timo Werner Ungkap bagaimana koneksinya dengan Kai Havert berkembang Striker Chelsea, Timo Werner mengungkapkan bahwa Hubungan dengan rekan sekompatriotnya Kai Havert sekarang semakin berkembang Kedua pemain tersebut didatangkan dari Bundesliga Ubarengan pada musim panas lalu Dan mengingat mereka sama-sama dari Jerman Tentu komunikasi tak menjadi masalah bagi mereka di Stamford Break Dan diakui Timo Werner bahwa koneksi mereka semakin berkembang Seiring berjalannya waktu Hal tersebut hanya akan memberikan keuntungan bagi tim Thomas Tussle Karena keduanya kerap dipasangkan bersama di lini serang Berbicara kepada Chelsea TV, Werner mengatakan Rasanya seperti hubungan kami tumbuh bersama Tentu saja kami berbicara dalam bahasa yang sama Kami adalah teman baik Jadi bukanlah hal yang aneh melihat kami punya hubungan yang baik Tapi sekarang kami dapat menunjukkannya di lapangan Keduanya memulai musim dengan lamban di bawah perang lampak Akan tetapi semakin waktu berjalan Mereka mulai menemukan klub dalam permainan mereka Werner mengakhiri musim dengan 12 gol dan 14 asis Di semua kompetisi pada 2020 hingga 2021 lalu Sementara Kai Havertz mencetak gol dengan membuat Chelsea memenangkan trofi Liga Champions kedua mereka Ketika ditanya soal kesulitanya waktu pertama kali datang di London Werner berkata Pada awal musim kami berdua punya masalah sendiri Jadi kami tak bisa melihat satu sama lain Tapi sekarang kami berdua bisa mengatasinya dengan sangat baik Dan bisa melihat satu sama lain Di lapangan terutama saat ini Saya dan dia itu bukan masalah besar Kami hanya ingin menang dan tak masalah siapa pencetak golnya Mereka berdua akan berusaha mengangkat trofi kedua mereka bersama The Blues Saat menghadapi Villarreal di Piala Super Uefa pada 12 Agustus mendatang Pengadilan pencemaran nama baik pemilik klub Chelsea ancam kebebasan pers asal Inggris Para aktivis mengatakan kebebasan pers terancam setelah dua gugatan hukum diajukan Oleh oligarki Rusia terhadap seorang wartawan Inggris dan penerbitnya Roman Abraham Muvik, pemilik klub sepak bola Inggris Chelsea Dan raksasa energi milik negara Rusia Telah mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap wartawan Catherine Belton Dan penerbitnya Harpore Skolin UK Gugatan itu disandingkan secara bersamaan di pengadilan tinggi London Dalam bukunya tahun 2020, Putin's People Belton menulis bahwa Abraham Muvik membeli Chelsea Football Club pada tahun 2003 Atas perintah Presiden Rusia untuk memperluas pengaruh Rusia di luar negeri Pengacara Abraham Muvik mengatakan kepada pengadilan bahwa buku itu Memuat apa yang digambarkan sebagai ketidakakuratan karena malas Penggugat dalam buku itu digambarkan sebagai kasir Putin dan penjaga dana gelap Kremlin Kata pengacara Hope Tomlinson kepada pengadilan Apa yang dikatakan akan terjadi adalah Tuan Abraham Muvik menyediakan kekayaan untuk Putin Secara rahasia untuk Putin dan kroni-kroninya itu adalah kesan yang akan ditangkap pembaca pada umumnya Abraham Muvik membantah ia membeli Chelsea atas perintah Putin Belton mengutip dua sumber untuk tuduhan itu Salah satunya adalah mantan orang dalam pemerintah Rusia Yang lainnya adalah sumber anonim Pengacara pembela mengatakan kepada pengadilan bahwa kekayaan Abraham Muvik Sebagian besar akan disediakan jika diminta oleh Putin Belton mengutip dua sumber untuk tuduhan itu Salah satunya adalah mantan orang dalam pemerintahan Rusia Yang lainnya adalah sumber anonim Pengacara pembela mengatakan kepada pengadilan bahwa kekayaan Abraham Muvik Sebagian besar akan disediakan jika diminta oleh Putin Pendukung kebebasan pers mengatakan pengadilan digunakan untuk membungkam wartawan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!